Sejumlah bangunan liar yang berada di timur pasar produk unggulan maus pati bakal dirobohkan. Kebijakan itu sengaja ditempuh lantaran 13 bangunan yang berada di lokasi tersebut tak bersertifikat. Pihak Satpol PP sebetulnya telah berulang kali meminta pemilik bangunan untuk pindah dengan alasan karena bangunan yang mereka tempati saat ini berdiri di kawasan sepadan sungai. Tapi permintaan itu sepertinya tak pernah digubris. Pada kamis siang, petugas penegak Perda kembali melakukan monitoring sekaligus memperingatkan para penghuni bangunan liar di PPU Mas Pati itu untuk segera pindah.